Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Quindinanti, saya adalah mahasiswi dari STI Indonesia Banking School dengan jurusan manajemen keuangan. Di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai teori kepemimpinan bagian 1 yang diajari atau didoseni oleh Dr. Sparta M.A.K.C.A. dengan dosen mata kuliah kepemimpinan revolusi industri. Saya dengan Quindinanti dengan MIM 2221122004 dengan email queen202221122004 at ibs.ic.id Baik, untuk slide pertama mengenai leadership karakteristik. Apa itu leadership karakteristik? Dalam bahasa Indonesia, yaitu karakteristik kepemimpinan yang dimana mengarah pada sifat-sifat dan kualitas yang seringkali dimiliki oleh individu efektif dalam peran kepemimpinan. Contohnya adalah kepemimpinan merupakan aspek penting dalam berbagai bidang termasuk bisnis, politik, pendidikan, dan masyarakat. Baik, untuk slide kedua disini ada beberapa karakteristik dari kepemimpinan atau dari seorang pemimpin itu sendiri. Yang pertama, kepemimpinan seringkali dimulai dengan memiliki visi yang jelas tentang masa depan. Seorang pemimpin yang efektif memiliki kemampuan untuk melihat arah yang ingin dicapai. Jadi contohnya adalah seseorang yang memang memiliki tujuan yang jelas dari semasa mudanya hingga nanti ia memikirkan masa depannya. Jadi orang tersebut atau seseorang yang memiliki sifat kepemimpinan tersebut itu wajib sekali untuk mengatur strategi dalam mencapai tujuan hidupnya. Lalu untuk yang kedua, kepemimpinan yang baik didasarkan pada integritas dan kejujuran. Seorang pemimpin yang memiliki integritas tinggi akan memegang prinsip-prinsip moral dan etika dalam semua tindakannya. Jadi untuk seseorang yang ingin memiliki sifat kepemimpinan ia juga harus memiliki sifat integritas dan juga kejujuran yang dimana memang setiap yang dilakukan harus berdasarkan integritas dan juga harus dilakukan dengan jujur dan tidak mementingkan kepentingan pribadi. Nah, seseorang pemimpin yang memiliki integritas tinggi ini akan sangat mempengaruhi perjalanan ke depannya saat ingin mencapai tujuan yang ingin dipenuhi. Makanya seorang pemimpin itu salah satunya juga harus memiliki sifat integritas tinggi. Dan bukan hanya itu, pemimpin juga harus memiliki moral-moral atau etika dalam tindakannya jadi tidak semena-mena dan tidak bersikap seolah-olah tidak punya etika. Baik, untuk yang ketiga, pemimpin yang efektif mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dimaksud memotivasi di sini adalah memberikan pengalaman-pengalaman yang memang bisa dijadikan motivasi untuk seseorang yang sedang berjuang atau seseorang yang ingin naik jabatan atau ingin melangkah ke arah yang lebih tinggi. Jadi sifatnya ini adalah memberikan semangat, memberikan kritik dan saran yang baik tujuannya untuk membangun orang lain dan tidak menjatuhkan orang lain. Jatuhnya jadi memang memberikan semangat ya teman-teman, bukan seperti sombong atau malah menjatuhkan mental orang lain yang sedang berjuang. Lalu untuk poin keempat, seorang pemimpin harus dapat menenangkan kepercayaan orang lain, lalu juga melibatkan konsistensi, transparansi, dan kemampuan untuk memenuhi janji-janji yang diberikan. Jadi seorang pemimpin ini wajib banget memiliki yang namanya sifat terbuka, sifat yang memang tidak menutupi, apalagi untuk kepentingan pribadi, dan mau untuk mendengarkan pendapat-pendapat dari rekan-rekan kerjanya. Nah, lalu untuk selanjutnya, untuk janji-janji yang diberikan juga memang bukan hanya pada saat awal menjadi seorang pemimpin saja, tapi memang untuk dijalankan terus menurut sehingga janji-janji tersebut terlaksana dan juga memberikan kenyamanan terhadap pekerjanya. Baik, untuk poin yang selanjutnya, yaitu poin kelima, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan juga memang berkomunikasi dengan baik itu adalah salah satu yang memang penting dalam sifat yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Dan pemimpin itu juga harus bisa dapat memberikan ide, instruksi, dan visi dengan jelas kepada orang lain. Jadi dalam arti itu, pemimpin wajib tegas dalam memberikan instruksi dan juga memberikan ide terhadap rekan-rekan kerjanya. Lalu untuk poin keenam, pemimpin seringkali dihadapkan pada berbagai situasi yang memerlukan pengambilan keputusan cepat dan tepat. Jadi memang selain mengikuti aturan yang berlaku, pemimpin juga wajib memberikan kebijakan dalam keputusan dan setiap pendapat yang diambil oleh pemimpin tersebut. Jadi memang ketika ada sesuatu yang urgent, pemimpin harus cekatan untuk bisa membuat semuanya berjalan dengan efisien. Tidak hanya untuk mempentingkan dirinya, tidak hanya mempentingkan satu golongan, tapi mempentingkan semua rekan-rekan kerjanya menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Lalu untuk poin ketujuh, seorang pemimpin yang empatik dapat memahami perasaan, kebutuhan, dan perspektif orang lain. Jadi teman-teman, disini kalau untuk pemimpin yang tegas, pemimpin yang jujur, dan juga pemimpin yang memiliki integritas, itu memang sudah banyak sekali kita temukan. Tapi untuk di poin ketujuh ini, memang untuk pemimpin yang mengerti perasaan rekan-rekan kerjanya, itu memang lumayan jarang ditemukan, karena mungkin tidak ingin mencampuri urusan pribadi dengan urusan pekerjaan. Namun perlu digarisbawahi bahwasannya setiap manusia, setiap yang bekerja itu pastikan memiliki masalah tidak hanya di tempat kerja. Jadi maksud saya disini adalah, seorang pemimpin itu wajib mengetahui keadaan perasaan atau kenyamanan bagi rekan-rekan kerjanya. Jadi memang tidak hanya dituntut, tapi tidak diberikan fasilitas, tidak hanya dituntut, tapi juga tidak diberikan arahan. Jadi semuanya harus balance ya teman-teman. Jadi memang antara kenyamanan dan juga keamanan sebagai pekerja, itu wajib didapatkan terlebih dahulu, supaya pekerjaannya bisa berjalan dengan lancar, dan tidak merugikan pihak siapa-siapa. Lalu untuk poin ke delapan, pemimpin yang baik memiliki kemampuan untuk memotivasi orang lain, untuk bekerja keras dan mencapai tujuan bersama. Nah disini, seperti yang ada di poin sebelumnya, memang ini sepertinya hampir sama, bahwasannya pemimpin itu wajib sekali memiliki kemampuan yang baik untuk memberikan semangat kepada karyawannya, kepada rekan-rekan kerjanya. Jadi memang tidak menjatuhkan mental, tidak memberikan mental pekerjanya down, tapi membuat mental pekerjanya itu yang dari mungkin capek, atau letih, itu bisa kembali semangat lagi, karena omongan atau motivasi dari atasannya. Teman-teman, dari ke delapan karakteristik kepemimpinan ini, semuanya penting dan wajib dilakukan apabila ingin menjadi seorang pemimpin. Maka dari itu, ini adalah poin-poin yang memang dirangkum dan dijadikan delapan poin. Karena pada intinya, semua pemimpin itu harus memiliki perasaan yang mengerti seluruhnya. Jadi memang tidak hanya untuk satu golongan atau satu kepentingan, tetapi seorang pemimpin itu harus netral, tetapi harus tegas, dan memang hanya bisa memberikan wibawa, bahwasannya memang semua yang pemimpin lakukan itu benar adanya, dan memang layak untuk para bawahannya atau para pekerjanya melaksanakan pekerjaan tersebut. Jadi memang harus benar-benar yang sesuai dengan standar perusahaan. Nah, di sini saya mencoba mencari beberapa tokoh yang memang dapat dijadikan contoh baik, contoh positif, dan juga ada contoh negatif dalam seseorang yang menjabat sebagai seorang pemimpin. Salah satunya di sini ada Pak Soekarno, ada Pak Gusdur, dan juga ada Pak Putin. Jadi yang pertama dibantu untuk slide selanjutnya, yaitu Pak Soekarno. Baik, untuk Pak Soekarno ini sendiri, semua masyarakat Indonesia mengetahui siapa Pak Soekarno ini ya. Beliau adalah presiden pertama di Indonesia yang memiliki ciri khas yang sangat beribawa dan cara berbicara yang membara. Arti kata beribawa dan juga membara ini adalah menunjukkan bahwasannya Pak Soekarno ini adalah seseorang yang berjiwa tegas dan juga disegani oleh para rekan-rekan kerjanya atau para bawahannya. Jadi di sini dia tidak menye-menye atau tidak labil dalam memberikan instruksi terhadap bawahannya. Nah, ketika Pak Soekarno sudah berpidato, setiap ucapannya berubah menjadi api semangat bagi yang mendengar. Dengan gaya kepemimpinan yang nasionalis dan juga realistis tanpa memihak kubu manapun. Jadi memang Pak Soekarno ini kalau misalnya berbicara atau melakukan pidato itu ada satu sisi yang membuat setiap orang yang mendengar atau rekan-rekan kerjanya yang mendengar itu menjadi memiliki semangat dan motivasi bahwasannya memang bekerja itu harus dengan sepenuh hati dan tidak bermalas-malasan. Jadi Pak Soekarno ini membawa sesuatu energi positif untuk para rekan-rekan kerjanya itu melakukan pekerjaannya dengan versi terbaik. Dan Pak Soekarno ini tidak pernah memihak kubu manapun jadi memang semua pekerjanya atau semua rekan-rekannya bahkan semua rakyatnya itu dianggap sama dan juga netral. Nah, dengan caranya berpolitik di kancah internasional ini membuat Indonesia tidak dipandang remeh pada masa kepemimpinannya. Jadi memang penting sekali ya untuk seorang pemimpin menjaga nama baik kelompoknya atau anggotanya itu untuk tidak diremehkan oleh orang lain ataupun perusahaan lain ataupun negara lain. Contohnya yang sudah dilakukan oleh Pak Soekarno. Baik, untuk tokoh selanjutnya disini ada Bapak Gusdur yang dimana yang kita kenal adalah Pak Gusdur ya dengan nama aslinya Pak Abdurrahman Wahid. Pak Gusdur ini memiliki cara kepemimpinan yang unik. Jadi memang selama dia menjabat sebagai seorang presiden dia memiliki beberapa ciri khas dalam caranya atau gayanya dalam memimpin. Jadi yang pertama dia itu adalah seorang yang toleransi dan keberagaman. Jadi Pak Gusdur ini sangat mencintai keberagaman dan juga sangat mentoleran semua keberagaman yang ada. Nah, ini adalah salah satu sifat dari Pak Gusdur yang paling mencolok di antara sifat yang lainnya. Karena Pak Gusdur ini memang sangat toleran dan juga sangat menyukai keberagaman seperti agama, suku, etnis, dan budaya. Di Indonesia ini kan banyak sekali perbedaan ya. Teman-teman tidak hanya tentang agama tetapi juga tentang suku dan budaya. Nah, Pak Gusdur ini justru cinta akan keberagaman tersebut karena itulah yang menjadi kekayaan bagi bangsa Indonesia ini yang dimana kita memiliki banyak sekali keberagaman dan juga ada beberapa agama yang dianut berbeda-beda. Tetapi yang menjadi sisi positif dan sisi inggulnya adalah itu dijadikan sesuatu yang memang keberagaman positif bagi bangsa Indonesia sehingga Pak Gusdur tidak memilih mana minoritas maupun mayoritas. Lalu yang kedua Pak Gusdur ini dikenal dengan seorang yang demokratis jadi Pak Gusdur ini mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, Pak Gusdur ini seringkali memperkuat sistem demokrasi Indonesia dan memberikan lebih banyak kebebasan terhadap beberapa orang atau bahkan seluruh orang yang ingin menyampaikan pendapatnya kepada rakyat. Selanjutnya adalah komunikatif yang di mana Pak Gusdur juga dikenal sebagai seorang yang senang sekali berbicara dan berkomunikasi dengan rakyatnya jadi langsung turun menemui rakyatnya. Nah, Pak Gusdur ini seringkali menggunakan bahasa yang memang dimengerti oleh masyarakat tetap berbangun dengan masyarakat tapi tidak meremehkan bahkan tidak membuat rakyatnya canggung berbicara dengan seorang presiden namun membuat Pak Gusdur ini terhubung dengan baik dengan rakyatnya langsung. Lalu selanjutnya yaitu keberpihakan pada rakyat miskin jadi kalau disini yang bisa diambil contoh adalah lebih ke poin tidak membeda-bedakan ya teman-teman karena di Indonesia ini kan perekonomian ini tidak merata ada yang memang berkecukupan dan ada yang memang kurang cukup. Nah, kalau untuk di era Pak Gusdur ini semuanya dianggap sama tidak ada level yang berbeda-beda antara rakyat satu dengan rakyat yang lainnya dikarenakan ekonomi itu tidak ada. Untuk selanjutnya yaitu independen dimana selama masa pemerintahannya ini Pak Gusdur seringkali mengambil keputusan yang dianggap kontroversial dan tidak selalu mengikuti kepentingan politik jadi memang teman-teman yang sudah kita ketahui bahwasannya kalau sudah menjadi seorang pemimpin itu kan tekanannya pasti banyak sekali ya tidak hanya dari rakyat tidak hanya dari anggota tapi juga dari rekan kerja yang memang menuntut kita untuk mementingkan salah satu salah satu tim atau salah satu kelompok yang dimana tidak mementingkan rakyatnya terlebih dahulu namun disini Pak Gusdur memiliki sifat yang independen yang mandiri dimana memang beliau tidak hanya mementingkan keperluan kelompok tersebut tetapi mementingkan jawaban apa yang bisa menjadi keuntungan bagi satu kelompok bagi dua kelompok bahkan bagi seluruh kelompok dan juga masyarakat lalu untuk selanjutnya keterbukaan terhadap kritik nah untuk menjadi seorang pemimpin pun tidak hanya memberikan saran tidak hanya memberi motivasi tidak hanya memberi kritik terhadap bawahan tetapi juga mau dikritik dikarenakan memang bahwa pemimpin ini juga adalah seorang manusia ya teman-teman yang dimana memang memiliki rasa capek dan juga kadang pernah melakukan kesalahan jadi apabila pemimpin tersebut mau dikritik yang artinya adalah bisa menjadi atau bisa menjadi acuan untuk belajar lebih baik lagi dan pemimpinnya itu menerima masukan atau kritikan dari orang lain itu akan jauh lebih bagus dikarenakan setiap harinya akan ada revisi dan menjadi versi terbaik lalu yang terakhir kepemimpinan Gus Dur selalu diingat karena upaya-upayanya dalam mempromosikan perdamaian toleransi dan demokrasi di Indonesia nah Pak Gus Dur ini adalah sosok yang mencoba menciptakan harmoni di tengah keragaman masyarakat Indonesia jadi teman-teman kalau misalnya di suatu perusahaan nih ada beberapa keberagaman ada mayoritas ada minoritas nah kalau untuk dari seorang pemimpin sendiri itu tidak berkubu pada yang minoritas saja atau pada yang mayoritas saja tapi membuat perbedaan ini menjadi sesuatu yang indah atau sesuatu yang bagus yang bisa ditonjolkan untuk menjadi sisi positif di tengah-tengah perusahaan nah ini untuk contoh dari Pak Soekarno dan Pak Gus Durini teman-teman yang ingin menjadi seorang pemimpin bisa banget untuk mencoba mengikuti atau mempelajari sifat-sifat yang mereka miliki diambil yang baiknya yang positifnya yang negatifnya dibuang saja teman-teman baik untuk selanjutnya baik untuk selanjutnya adalah Bapak Putin yang dimana beliau adalah Presiden Rusia yang ditandai oleh otoritarianisme sentralisasi kekuasaan dan kontrol ketat terhadap media serta oposisi politik nah kalau untuk Pak Putin ini yang memiliki visi kuat untuk mengembalikan kekuatan Rusia di dunia dan mendorong kebijakan luar negeri yang pro-Rusia nah Putin ini juga telah memperpanjang masa pemerintahannya dengan mengubah undang-undang pemilihan Presiden meskipun memiliki dukungan kuat di dalam negeri kepemimpinan Putin sering mendapat kritik atas pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan otoriter jadi teman-teman sebagai seorang pemimpin itu tidak bisa semena-mena mengambil keputusan karena beliau pemimpin maka bisa seenak-enaknya saja tapi teman-teman juga harus didasari oleh standar dan juga ketentuan yang berlaku di perusahaan dan juga di negara seperti Putin baik untuk materi kedua mengenai essential trade yang dimana adalah yang mengarah pada sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang dianggap penting untuk essential dalam konteks tertentu seperti dalam bidang psikologi sosiologi atau manajemen nah sifat-sifat ini dianggap sangat berperan dalam pengaruh atau keberhasilan individu dalam situasi atau peran tertentu jadi teman-teman seorang pemimpin itu harus memiliki psikologi yang baik sosiologi yang baik dan juga manajemen yang baik ketiga tersebut ketiga materi tersebut wajib dimiliki dan juga wajib diseimbangi agar bisa disempurnakan dengan rekan-rekan kerja yang ada jadi teman-teman jadi seorang pemimpin itu harus memiliki tiga tiga materi yang tadi ya psikologi sosiologi dan juga manajemen baik untuk beberapa contoh essential traits yang pertama ada kepercayaan diri yang dimana adalah sifat esensial yang dapat membantu seseorang menghadapi tantangan mengambil risiko dan mengatasi ketidakpastian nah kepercayaan diri yang sehat memungkinkan individu untuk berkinerja lebih baik dalam berbagai konteks jadi seorang pemimpin ini tidak boleh malu tidak boleh tidak percaya diri tetapi wajib percaya diri untuk menghadapi tantangan mengambil risiko dan juga mengatasi ketidakpercayaan diri yang memungkinkan individu untuk berkinerja lebih baik dalam berbagai konteks jadi teman-teman yang memang ingin menjadi seorang pemimpin kepercayaan diri ini sangatlah penting bagi teman-teman lalu yang kedua ada integritas yang dimana ini mengacu kepada kejujuran dan juga ketulusan moral jadi memang sifat esensial ini membangun kepercayaan dan menjaga hubungan yang baik dengan orang lain dikarenakan memang sudah jujur dan sudah memiliki integritas tadi lalu yang ketiga ada ketekunan dimana memang kemampuan ini untuk terus berusaha dan tidak menyerah meskipun menghadapi rintangan atau kegagalan ini adalah sifat yang diperlukan untuk mencapai tujuan jangka panjang jadi teman-teman yang ingin menjadi seorang pemimpin atau seorang pemimpin itu wajib sekali yang namanya tekun karena bagaimana dalam menjadi seorang pemimpin itu tidak selalu berjalan mulus saja tetapi juga suatu saat nanti mungkin banyak sekali mentrok banyak sekali masalah perodahan kontra itu memang pasti akan terjadi namun pemimpin wajib memiliki ketekunan tersebut dan tidak menyerah terhadap apa yang sudah ia pimpin baik untuk selanjutnya kemampuan beradaptasi atau adaptability jadi memang seorang pemimpin ini wajib sekali untuk memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan dan lingkungan yang berubah adalah memang memiliki sifat esensial dalam dunia yang terus berubah jadi pemimpin ini tidak tidak hanya stuck di satu tempat tidak hanya berlindung di balik zona nyaman tetapi juga mau belajar untuk mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan lalu yang kedua kemampuan berpikir kritis yang dimana memang pemimpin ini wajib sekali untuk bisa menganalisis informasi membuat keputusan yang baik dan juga memencahkan masalah dengan efektif jadi memang pemimpin ini benar-benar memiliki sifat-sifat yang tidak melugikan pihak siapapun tetapi mau berkorban untuk semua anggota atau rakan kerjanya lalu yang terakhir adalah kemampuan berkomunikasi atau communication skill yang dimana memang seorang pemimpin ini wajib sekali memiliki komunikasi yang baik agar semua yang diinstrusikan itu berjalan dengan lancar jadi contohnya adalah pemimpin yang memberikan arahan yang jelas serta memang tegas dalam memberikan instruksi dan juga tidak hanya memberikan instruksi saja tidak hanya memberikan arahan saja tapi juga melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh rakan kerjanya baik untuk slide selanjutnya adalah contoh tadi kasus nyata yang menyeroti pentingnya sifat-sifat penting atau esensial traits dalam kepemimpinan disini ada contohnya itu techx nah teman-teman untuk techx ini sendiri adalah sebuah perusahaan teknologi terkemuka yang memang akhir-akhir ini beberapa tahun terakhir ini memiliki pertumbuhan yang sangat pesat nah untuk slide selanjutnya ini dijelaskan bahwa ketika perusahaan mencapai tahap pertumbuhan yang lebih matang mereka menghadapi tantangan untuk mempertahankan inovasi dan budaya perusahaan yang sehat jadi mereka dari bawah lalu mulai naik itu perusahaannya dan mereka di atas itu menghadapi tantangan saat menghadapi tantangan ini mereka tidak merosot kembali ke bawah tidak down tidak jatuh tetapi mereka mempertahankan inovasi yang mereka buat dan budaya perusahaan yang sehat jadi tidak membuat karyawannya itu merasa kurang nyaman tetapi diberikan kenyamanan agar inovasi dan budayanya itu tetap terlaksana dan memang kalau bisa lebih meningkat akan ditingkatkan kembali tidak ingin turun bahkan merosot seperti pada awal mereka memulai bisnis mereka nah disini ada langkah-langkah yang diambil oleh pemimpin techx ini yang dimana yang pertama ada kepemimpinan visioner nah CEO techx ini yang bernama John memiliki visi jangka panjang yang jelas untuk perusahaan John ini terus mendorong inovasi atau menetapkan tujuan ambisius serta memotivasi timnya untuk mencapai hasil yang luar biasa nah seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwasannya memotivasi tim tidak hanya dengan kalimat atau kata-kata saja tetapi seorang CEO-nya seorang pemimpinnya juga harus mempraktekan terhadap karyawannya terhadap rekan kerjanya bahwasannya hal-hal yang baik itu sudah dilakukan oleh pemimpinnya sehingga itu layak diikuti oleh rekan-rekan atau bawahannya dan itu yang membuat perusahaan ini bisa berkembang karena memang yang mereka lihat pemimpinnya adalah pemimpin yang memang berorienterasi tinggi dan juga memiliki sifat ambisius untuk memberikan TCEG ini sukses ke depannya lalu untuk yang kedua itu kepemimpinan kolaboratif nah John ini CEO TCEG ini memahami pentingnya kerjasama dalam industri teknologi jadi gak ada lagi itu yang namanya oh ini kerjaan saya oh ini kerjaan kamu enggak tapi yang disini disebutkan adalah kerjasama dalam industri teknologi jadi teman-teman ini kalau di dalam internalnya adalah semua orang saling membantu satu sama lain tapi kalau di lingkungan eksternalnya adalah apa namanya John ini memahami kerjasama dengan perusahaan-perusahaan sejenis yang di bidang industri teknologi jadi memang John ini membangun jaringan dan kemitraan yang kuat dengan perusahaan lain seperti perusahaan yang berbidang teknologi lalu universitas dan startup untuk memperkuat posisi perusahaan di dalam industri lalu untuk yang ketiga keberanian untuk mengambil resiko nah John ini berani mengambil resiko dengan investasi dalam penelitian dan pengembangan produk baru jadi teman-teman John ini tidak hanya bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berada di bidang teknologi tapi John ini berani mengambil langkah untuk berinvestasi di perusahaan lain dan juga mau mengikuti investasi pada pengembangan produk baru yang dimana biasanya kalau ada produk baru pada saat akan melejit itu pasti nanti akan menghasilkan uang yang cukup banyak dan kesuksesan yang dijanjikan nah inilah yang membuat John ini saking seringnya berinvestasi bereksperimen bahkan pada perusahaan yang tidak sukses sekalipun tapi disini John mengambil poinnya adalah belajar untuk berinvestasi belajar untuk memahami belajar untuk mengerti bahwasannya memiliki jaringan yang luas tidak semerugikan itu ya teman-teman lalu untuk poin keempat ini pemahaman terhadap karyawan disini John menerapkan sistem kenyamanan dalam karyawannya atau pegawainya atau lakukan kerjanya nah John ini mengetahui bahwasannya memang setiap orang yang bekerja ini tidak hanya sebenarnya tidak hanya memikirkan tentang pekerjaannya saja walaupun memang digaji untuk bekerja tetapi John ini nilai positifnya adalah mengutamakan kebahagiaan dulu dari karyawannya dan supaya mereka bahagia maka John ini memberikan sarana dan prasarana yang layak dan juga memang tidak mensortir atau tidak menuntut karyawannya untuk mencapai target terus-terusan jadi dalam arti tidak ditekan tapi tidak terlalu dibebaskan jadi teman-teman disini John ini memang intinya mempertahankan budaya kerja yang inklusif jadi John ini lebih mempentingkan kefokusannya pada keseimbangan pekerjaan dan kehidupan pribadi jadi tidak menonjol di salah satunya tetapi keduanya bisa dijalankan dengan baik nah dari beberapa sifat yang dimiliki John tadi untuk hasilnya adalah yang pertama berkat sifat-sifat dari kepemimpinan John tadi TECEC berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dalam industri teknologi nah ternyata sifat-sifat yang dilakukan oleh John X itu tidak ada ruginya ya teman-teman bahkan membuat sekarang TECEC ini menjadi salah satu perusahaan yang memang memimpin dalam industri teknologi diantara perusahaan teknologi lainnya nah TECEC ini terus menghasilkan produk dan layanan inovatif menjadi kemitraan yang menguntungkan dan menciptakan budaya perusahaan yang menarik bagi karyawan terbaik dalam industri nah John ini telah membuktikan bahwa kepemimpinan visioner kolaboratif berani dan peduli terhadap karyawan adalah sifat-sifat penting dalam mencapai kesuksesan dalam industri yang kompetitif nah study kasus ini mencerminkan bagaimana sifat-sifat kepemimpinan yang esensial dan dapat berdampak signifikan pada kesuksesan suatu perusahaan terutama dalam konteks industri teknologi yang cepat berubah baik lanjut ke poin selanjutnya Ohio State Studies nah teman-teman Ohio State Studies ini dikenal sebagai Ohio State Leadership Studies ini adalah serangkaian dari seorang penelitian yang dilakukan pada tahun 1940 oleh sekelompok ilmuwan sosial di universitas Ohio State jadi ini adalah penelitian dari sekelompok ilmuwan yang berkuliah atau berpendidikan di universitas Ohio State ini nah penelitian ini teman-teman tujuannya untuk memahami untuk mengidentifikasi gaya kepemimpinan dan bagaimana seorang pemimpin tersebut memengaruhi kinerja dan kepuasan anggota tim atau organisasi nah study yang study yang mereka pelajari ini yang mereka teliti ini merupakan salah satu penelitian awal yang mencoba mengkonseptualisasikan dan mengukur kepemimpinan dalam konteks yang lebih sistematis dan empiris jadi setelah mereka amati setelah mereka meneliti mereka ini mencoba untuk mengukur kepemimpinan dalam konteks yang lebih sistematis dan empiris menggunakan survey nah untuk di slide selanjutnya ini tujuan dari penelitian Ohio State ini yaitu dalam rangka mengukur dimensi kepemimpinan inisiasi struktur dan kepedulian manusia peneliti Ohio State Sadis mengembangkan questionnaire nah questionnaire ini berisi sejumlah pertanyaan yang dirancang untuk mengukur perilaku pemimpin terkait dengan kedua dimensi ini dengan menggunakan questionnaire ini peneliti dapat memperoleh data yang dapat digunakan untuk mengevaluasi perilaku kepemimpinan dalam konteks organisasi nah penelitian Ohio State Sadis ini mengembangkan konsep kepemimpinan dengan mengidentifikasi dua dimensi utama yang pertama inisiasi struktur dan yang kedua kepedulian manusia nah kalau untuk inisiasi struktur ini memang fokusnya pada organisasi atau tugas atau petunjuk tapi kalau kepedulian manusia itu fokusnya terhadap kebutuhan emosi anggota tim jadi konsep kedua konsep ini membantu mendefinisikan kepemimpinan sebagai sesuatu yang kompleks dan multidimensional yang melibatkan berbagai aspek perilaku nah dari kedua identifikasi ini dua dimensi ini hal ini membantu untuk memahami bahwa kepemimpinan tidak bisa direduksi menjadi satu gaya atau pendekatan tunggal tetapi lebih merupakan kombinasi berbagai perilaku yang dapat berinteraksi dalam berbagai cara dalam situasi yang berbeda nah konsep ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami kepemimpinan dalam konteks organisasi dan membantu manajer dan pemimpin untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam merespon dengan bijak terhadap kebutuhan dan tantangan yang muncul dalam dunia bisnis yang berubah-ubah nah untuk questionnaire penilaian ini dalam rangka mengukur dimensi kepemimpinan disini para peneliti di Ohio State Studies ini mengembangkan questionnaire khusus ini dirancang untuk bisa dievaluasi sejauh mana seorang pemimpin menunjukkan perilaku inisiasi struktur yang sudah dijelaskan di atas tadi dan juga perilaku kepedulian manusia yang sudah dijelaskan di atas tadi questionnaire yang dibagikan oleh peneliti ini berisi serangkaian pertanyaan dan pernyataan yang dimaksudkan untuk menggambarkan perilaku pemimpin dalam kedua dimensi yang inisiasi struktur dan juga perilaku kepedulian manusia responden atau orang-orang yang mengisi questionnaire ini bisa termasuk anggota tim atau rakan kerja pemimpin yang akan menilai sejauh mana pemimpin memberikan petunjuk jelas dan merorganisasi tugas serta sejauh mana pemimpin memperhatikan kebutuhan perasaan dan perspektif emosional pegawainya jadi questionnaire ini mencakup dua dimensi tadi ya teman-teman ini memberikan dasar data yang penting untuk menganalisis perilaku kepemimpinan dalam suatu organisasi nah untuk hasil questionnaire ini nanti membantu organisasi dalam memahami dan mengevaluasi lebih lanjut perilaku pemimpin mereka dalam konteks inisiasi struktur dan kepedulian manusia jadi memang pada akhirnya hasilnya itu nanti akan dievaluasi kembali mengenai kedua dimensi tersebut nah dengan demikian yang sudah diisi tadi itu dapat memberikan identifikasi area kekuatan dan kelemahan kepemimpinan jadi kan secara gak langsung itu kita langsung survei kepuasan terhadap responden tersebut dan mereka memberikan respon tersebut sehingga kita evaluasi lagi dan kita mencari untuk berpotensi mengembangkan strategi untuk meningkatkan efektivitas pemimpin mereka dalam berbagai situasi lalu untuk slide selanjutnya adalah menyoroti salah satu sentral dari Ohio State Studies yang menyatakan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan tunggal yang dapat dianggap paling efektif dalam semua situasi organisasi penelitian ini menekankan pentingnya konteks dan tugas yang memengaruhi jenis kepemimpinan yang paling sesuai dengan kata lain gaya kepemimpinan yang efektif dalam situasi tertentu mungkin tidak akan sama efektifnya dalam situasi lain contohnya dalam situasi di mana tugas-tugas memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dan memerlukan petunjuk yang jelas nah disini pemimpin harus menunjukkan perilaku inisiasi struktur tadi fokus pada organisasi dan petunjuk tadi fokus pada masalah karyawan yang membutuhkan petunjuk yang jelas untuk lebih efektif kembali namun pada situasi di mana kesejahteraan dan kebutuhan emosional anggota tim itu juga penting nah pemimpin pemimpin yang menunjukkan perilaku kebutuhan emosional tinggi itu memang menjadi sesuatu yang sangat penting nah pemimpin yang menunjukkan perilaku ini yang menunjukkan perilaku terhadap kepedulian manusia ini itu juga bisa dibilang mungkin akan lebih efektif apabila dilakukan keduanya oleh seorang pemimpin nah oleh karena itu penelitian ini penelitian Ohio Science Studies ini menekankan pentingnya pemimpin memiliki kemampuan untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka dengan situasi yang dihadapi jadi memang sifat ini adalah kondisional ya teman-teman serta memahami bahwa pendekatan yang fleksibel dan responsif terhadap tuntutan konsektual merupakan kunci untuk kepemimpinan yang efektif nah baik untuk penerapan praktis disini ada temuan dari Ohio State Studies memberikan wawasan yang penting bahwa kepemimpinan bukanlah konsep yang dapat direduksi menjadi satu pendekatan tunggal atau gaya namun sebaliknya kepemimpinan dipahami sebagai konsep multidimensional yang melibatkan berbagai aspek perilaku dan dimensi kepemimpinan yang dapat berinteraksi dan saling melengkapi nah dalam pemahaman ini seorang pemimpin diharapkan untuk menggabungkan dan mengakomodasi berbagai aspek dari perilaku kepemimpinan seperti inisiasi struktur dan kepedulian manusia sesuai dengan situasi tugas dan kebutuhan spesifik yang muncul dalam organisasi dengan demikian konsep ini memberikan kerangka kerja yang lebih holistik dan kompleks dalam memahami dan mengembangkan kepemimpinan yang berupaya efektif dalam berbagai konteks organisasi yang beragam untuk slide selanjutnya adalah contoh kasus yang diilustrasikan nah disini ada contoh sebuah tim proyek di sebuah perusahaan teknologi memiliki tugas yang sangat kompleks dan memerlukan standar kualitas yang tinggi nah pemimpin timnya ini dengan ibu Sarah memiliki kebijakan yang berfokus pada inisiasi struktur yaitu memberikan petunjuk dan pedoman yang jelas kepada anggota tim tentang cara menyelesaikan tugas-tugas mereka namun ibu Sarah ini merasa bahwasannya setiap anggota tim yang menjelaskan itu tidak terlalu didengar oleh ibu Sarah sehingga tim tersebut merasa kurang didengar dan kurang diperhatikan dalam hal kebutuhan dan perasaan mereka lalu kemudian Sarah disini memahami bahwa konteks ini kebijakan antara inisiasi struktur yang kuat mungkin perlu seimbang juga dengan kepedulian manusianya nah dengan demikian ia mulai memperhatikan perasaan dan kebutuhan anggota tim memberikan dukungan emosional dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif untuk hasilnya anggota tim merasa lebih dihargai dan termotivasi yang akhirnya memang meningkatkan produktivitas dan hasil proyek contoh ini menunjukkan bagaimana situasi dan tugas yang spesifik mempengaruhi jenis kepemimpinan yang paling efektif dan juga di dalam kasus ini Sarah juga harus mengembangi aspek inisiasi struktur dan juga kepedulian manusia nah ini untuk mencapai keberhasilan proyek ini merupakan cerminan prinsip dasar dari temuan Ohio State Studies bahwa dimensi kepemimpinan dapat berinteraksi dan harus disesuaikan dengan kebutuhan situasional lalu yang slide selanjutnya pengembangan konsep kepemimpinan penelitian ini mengembangkan kerangka kerja untuk memahami kepemimpinan dengan mengidentifikasi dua dimensi yaitu inisiasi struktur yang mengarah pada sejauh mana seorang pemimpin mengorganisasi tugas-tugas dan memberikan petunjuk jelas kepada anggota tim lalu yang kedua kepedulian manusia ini mengarah pada jauh mana seorang pemimpin peduli terhadap kebutuhan perasaan dan perspektif emosional anggota tim jadi intinya dari Ohio State Studies ini bawasannya mereka memiliki dua dimensi yang memang tidak hanya berfokus pada struktur tujuan arahan dari atasan tetapi atasan ini juga harus memiliki kepedulian terhadap anggota timnya baik untuk materi selanjutnya adalah Michigan Studies kalau untuk Michigan Studies ini juga dikenal sebagai Michigan Leadership Studies atau University of Michigan Studies ini juga adalah serangkaian penelitian tentang kepemimpinan yang dilakukan oleh ilmuwan di Social Universitas Michigan ini sekitar tahun 1940 hingga 1950 penelitian ini bertujuan untuk memahami peran pemimpin dalam konteks organisasi dan bagaimana gaya kepemimpinan dalam mengaruhi kinerja dan kepuasan anggota tim atau organisasi Michigan Studies ini memberikan pandangan penting tentang gaya kepemimpinan dan pengaruhnya terhadap dinamika kelompok atau organisasi baik lalu disini ada tiga poin yang pertama fokus pada struktur kepemimpinan yang dimana Michigan Studies ini mencari untuk mengidentifikasi berbagai dimensi kepemimpinan dan gaya kepemimpinan yang relevan dalam konteks organisasi lalu yang kedua ada pengukuran gaya kepemimpinan ini untuk mengukur gaya kepemimpinan ini dikembangkan oleh penelitian Michigan yaitu alat pengukuran seperti questionnaire yang memungkinkan penilaian terhadap sejauh mana seorang pemimpin menunjukkan perilaku orientasi dan perilaku orientasi hubungannya lalu untuk poin ketiga peran kelompok dan hubungan internasional interpersonal nah Michigan Studies ini menekankan pentingnya hubungan antara pemimpin dan anggota tim atau organisasi nah pemimpin yang memiliki hubungan yang baik dengan anggota tim cenderung menciptakan iklim kerja yang lebih produktif dan memuaskan baik untuk slide selanjutnya adalah fokus pada struktur kepemimpinan nah untuk pencarian untuk mengidentifikasi berbagai dimensi dan gaya kepemimpinan yang relevan dalam konteks organisasi adalah upaya untuk mengidentifikasi beragam aspek dan pendekatan kepemimpinan yang dapat digunakan dalam berbagai situasi organisasi nah ini mencakup pengenalan dan pemahaman bahwa kepemimpinan tidak hanya satu konsep atau satu gaya tetapi melibatkan berbagai dimensi yang dapat berinteraksi dan bergantung pada kebutuhan dan konteks yang ada nah contohnya ini dalam sebuah perusahaan besar pemimpin tingkat atas mungkin perlu memandukan berbagai dimensi kepemimpinan seperti kepemimpinan transformasional itu yang menginspirasi dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan besar lalu yang kedua kepemimpinan transaksional memberikan hadiah atau hukuman berdasarkan pencapaian dan kepemimpinan berbasis situasi ini menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan tugas dan situasi yang berbeda-beda pemimpin tersebut harus bisa berkomunikasi dengan karyawan memberikan petunjuk jelas dan pada saat yang sama memberikan inspirasi dan motivasi untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan dalam hal ini berbagai dimensi kepemimpinan yang berbeda saling melengkapi untuk mencapai keberhasilan organisasi untuk slide selanjutnya adalah pengukuran gaya kepemimpinan ini dalam rangka mengukur gaya kepemimpinan penelitian mencegahan studies mengembangkan alat pengukuran seperti questionnaire yang memungkinkan penilaian terhadap sejauh mana seorang pemimpin menunjukkan perilaku orientasi tugas dan perilaku orientasi hubungan alat ini membantu memahami dan mengukur sejauh mana pemimpin berfokus pada aspek tugas dan berinteraksi dengan anggota tim dalam konteks hubungan antar pribadi contohnya dalam sebuah perusahaan di sebuah perusahaan manufaktur pemimpin yang menunjukkan gaya kepemimpinannya itu akan memberikan tugas dan akan fokus pada efisiensi produksi target dan pengaturan kerja yang jelas nah disini mereka mungkin menggunakan alat pengukuran seperti questionnaire mencegahan studies untuk menilai sejauh mana mereka memberikan penekanan pada penyelesaian tugas dan hasil yang diukur nah di sisi lain pemimpin dengan orientasi hubungan mungkin lebih peduli terhadap hubungan antar pribadi kesejahteraan karyawan dan komunikasi yang efektif nah untuk questionnaire ini yang dikembangkan dalam penelitian mencegahan studies ini dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pemimpin tersebut memprioritaskan aspek hubungan dalam kepemimpinan mereka ini adalah kepemimpinan yang tidak boleh dicontoh contohnya adalah Joseph Stalin dia adalah pemimpin Uni Soviet yang sangat otoriter bisa dikenal dengan tindakan represifnya termasuk pembersihan besar-besaran yang mengakibatkan pembunuhan dan penganiayaan ribuan orang nah Stalin ini memerintah Uni Soviet dengan tangan besi dan gaya kepemimpinannya itu tidak baik atau tidak atau sangat ekstrim nah jika kita lihat dari cara kepemimpinannya dia tidak bertahan lama karena banyak kubu yang tidak menyukainya dan berakhir dengan pengkhianatan yang tragis lalu untuk selanjutnya peran kelompok dan hubungan interpersonal nah Michigan Studies juga dikenal sebagai behavioral approach ini menekankan pentingnya hubungan antara pemimpin dan anggota tim atau organisasi dalam konteks kepemimpinan nah penelitian ini mengidentifikasi dua dimensi dalam kepemimpinan yaitu orientasi tugas takus orientation dan orientasi hubungan relationship orientation nah orientasi tugas mencerminkan sejauh mana seorang pemimpin fokus pada tugas tindakan dan pencapaian tujuan sementara itu orientasi hubungan mencerminkan sejauh mana pemimpin memprioritaskan hubungan komunikasi dan kesejahteraan anggota tim nah dalam praktiknya seorang pemimpin yang memiliki orientasi hubungan yang baik cenderung membangun iklim kerja yang lebih inklusif dimana karyawan merasa dihargai didengar dan juga didukung jadi yang sudah kita pelajari tadi memang orientasinya ada dua ya teman-teman ada yang memang fokus untuk pekerjaan dan ada juga yang memang untuk kenyamanan pegawai atau bawahannya nah baik misalnya nih contohnya di slide selanjutnya adalah ada seorang manager dalam sebuah tim pemasaran yang memiliki orientasi hubungan yang kuat nah manager ini selalu mendengarkan masukan dari anggota tim memberikan umpan balik yang konstruktif dan secara teratur berkomunikasi dengan mereka tentang perkembangan proyek nah akibatnya anggota tim merasa lebih terlibat termotivasi dan memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi nah manager ini meningkatkan lingkungan kerja yang inklusif dan produktif karena dia peduli terhadap hubungan dengan timnya bukan hanya terfokus pada tugas semata jadi memang dalam memiliki hal yang ingin dikerjakan pemimpin ini wajib sekali mengajak diskusi atau mengajak rekan-rekan kerjanya atau pegawainya untuk memberikan pendapat atau informasi serta memberikan solusi umpan balik dan juga konstruktif yang baik sehingga mereka memiliki komunikasi yang baik sehingga itu menjadi salah satu bahwasannya seorang pekerja ini merasa lebih dihargai omongannya merasa lebih didengar dan juga memang pada saat nanti setelah final mereka memiliki tingkat kepuasan tinggi karena dimana ide-idenya atau pendapatnya memang digunakan secara bersama-sama dan pastinya sudah dimusyawarakan secara bersama-sama juga jadi memang penting sekali untuk mengajak seorang karyawan atau mengajak seorang pegawai ini untuk merasa didengar dan juga dipakai ide-nya ini ada contoh kasus bahwa kerjasama tim tidak perlu struktur turwal nah kasus tersebut terjadi dalam sebuah perusahaan teknologi yang sedang mengembangkan produk baru CEO dari perusahaan tersebut seorang bos tersebut yang sudah berpengalaman ini memiliki visi yang kuat terkait produk baru ini dan telah merancang rencana strategis yang dianggap akan berhasil namun ketika produknya hampir siap diluncurkan seorang insinyur insinyur junior yang baru bergabung dengan tim dengan tim ini mengajukan beberapa kekhawatiran terkait keamanan dan performa produk yang belum pernah terfikirkan sebelumnya CEO ini awalnya ragu tentang kesalahan dalam rencana strategisnya namun ia memutuskan untuk mendengarkan dengan seksama argumen dari insinyur tersebut setelah berdiskusi dengan tim dan melakukan evaluasi tambahan ia menyadari bahwa ada risiko risiko serius yang mencakup keamanan dan performa produk yang penuh diatasi sebelum peluncuran akhirnya CEO ini memutuskan untuk menunda peluncuran produk tersebut dan memberikan waktu tambahan untuk memperbaiki kekhawatiran yang diungkapkan oleh insinyur tersebut nah keputusan ini ternyata sangat pijaksana karena dengan tindakan yang diambil mereka berhasil mengatasi masalah tersebut dan meluncurkan produk yang lebih aman dan andal nah keberhasilan ini tidak mungkin tercapai tanpa mendengarkan nasihat dari anak buah yang peduli dengan kualitas produk dan berani menyuarakan kekhawatiran mereka kepada bosnya jadi memang seorang CEO junior ini mau memberikan saran atau pendapat dan CEO seniornya ini mau mendengarkan pendapatnya sehingga ada solusi lain yang membuat risiko-risiko terjadi dengan minim lalu untuk slide selanjutnya adalah leadership grid ini dikenal sebagai managerial grid yang dimana artinya adalah suatu kerangka kerja atau model yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gaya kepemimpinan nah berdasarkan dua dimensi tadi orientasi tugas dan orientasi manusia nah ini model ini pertama kali dikembangkan oleh Robert R. Blake dan Jane S. Moton pada tahun 1960-an dan telah digunakan secara luas dalam konteks manajemen dan kepemimpinan nah leadership grid ini menggambarkan lima gaya kepemimpinan yang berbeda dengan berbagai tingkat perhatian terhadap tugas dan hubungan yaitu yang diselanjutnya adalah impoverished leadership atau kepemimpinan miskin nah ini adalah gaya kepemimpinan dimana pemimpin memiliki perhatian rendah terhadap tugas dan hubungan dan mereka cenderung mengabaikan tanggung jawab dan tidak peduli dengan karyawan ini adalah salah satu contoh pemimpin yang semena-mena dengan jabatannya dimana merasa memang karena beliau adalah seorang pemimpin jadi tidak perlu mementingkan tugas tidak perlu mementingkan relasi dengan bawahannya sehingga mereka cenderung mengabaikan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin dan memang notabene tidak peduli dengan karyawannya nah ini seringkali juga ditemukan oleh beberapa perusahaan yang memang harus segera diatasi bahwasannya bekerja sama dan melakukan pendekatan terhadap anggota tim tidaklah rugi memang pada dasarnya memberikan kenyamanan sehingga karyawan tersebut memiliki rasa nyaman dalam bekerja lalu untuk slide selanjutnya adalah gaya authority compliance atau kepemimpinan berorientasi tugas nah ini adalah gaya kepemimpinan yang fokus pada tugas dan kurang perhatian terhadap hubungan nah pemimpin dalam kategori ini mengutamakan pencapaian target dan kinerja tapi mungkin tidak memperhatikan kepuasan atau motivasi karyawan nah kepemimpinan di mana pemimpin memiliki perhatian rendah terhadap tugas dan hubungan ini cenderung mengabaikan tanggung jawab dan tidak peduli dengan karyawan jadi misalnya memang pemimpin ini hanya berfokus pada masalah pekerjaan saja tapi tidak memberikan kenyamanan bagi karyawannya ini juga memang sangat penting untuk karyawannya merasa nyaman dalam pada saat jam bekerja sehingga dapat menghasilkan hasil yang memuaskan lalu untuk selanjutnya country club leadership yaitu kepemimpinan berorientasi hubungan ini adalah pemimpin dengan gaya ini memiliki tingkat perhatian yang tinggi terhadap hubungan dengan karyawan tetapi kurang fokus pada tugas atau kinerja nah mereka mungkin menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung tetapi produktivitas bisa terkendala jadi memang tidak hanya mementingkan masalah kenyamanan saja tetapi memang tetap harus ada ketegasan dan integritas dari seorang pemimpin jadi memang seorang pemimpin itu wajib memberikan keseimbangan diantara keduanya diantara pekerjaan dan juga diantara kenyamanan dalam bekerja lalu untuk selanjutnya middle of the road leadership ini kepemimpinan kompromi nah ini adalah gaya kepemimpinan yang berusaha mencapai keseimbangan antara tugas dan hubungan nah pemimpin dalam kategori ini mencoba menghubungi mencoba memenuhi tanggung jawab tugas sambil memerhatikan kesejahteraan karyawannya lalu untuk selanjutnya team leadership atau kepemimpinan berorientasi tugas dan hubungan nah ini adalah gaya kepemimpinan yang dianggap ideal dalam leadership grid jadi pemimpin dengan gaya ini memiliki perhatian tinggi terhadap tugas dan juga hubungan nah ini mereka bekerja untuk mencapai hasil positif sambil membangun hubungan yang kuat dan positif dan bisa berkontribusi baik dengan anggota tim nah leadership ini leadership grid ini digunakan untuk membantu pemimpin atau manager atau CEO untuk memahami gaya kepemimpinan mereka dan mengidentifikasi potensi perbaikan nah dengan memahami gaya kepemimpinan mereka ini bisa diidentifikasi potensi perbaikan nah dengan memahami ini juga dimana mereka berada di dalam grid mereka dapat mengembangkan strategi untuk menjadi pemimpin yang lebih efektif sesuai dengan kebutuhan organisasi dan situasi lalu untuk selanjutnya konsep in business disini yang pertama ada orientasi tugas dimana dimensi ini mengukur sejauh mana seorang pemimpin fokus pada pencapaian tugas tujuan dan hasil yang diinginkan nah pemimpin dengan orientasi tugas yang tinggi ini cenderung menekankan pencapaian tujuan organisasi produktivitas dan efisiensi lalu yang kedua ada orientasi manusia dimensi ini mengukur sejauh mana seorang pemimpin peduli terhadap hubungan interpersonal perasaan dan kebutuhan anggota tim atau organisasi nah pemimpin dengan orientasi manusia yang tinggi cenderung memprioritaskan hubungan yang baik kepuasan anggota tim dan juga perhatian terhadap kebutuhan individu lalu yang ketiga kombinasi gaya kepemimpinan nah leadership grid menciptakan matrix berdasarkan kedua dimensi ini dengan rentang nilai dari 1 hingga 9 nah dalam matrix ini berbagai kombinasi gaya kepemimpinan dapat digambarkan jadi memang leadership grid ini menciptakan matrix ini ada dua dimensi yang tadi yang orientasi tugas dan juga orientasi manusia ini akan diberikan rentang nilai dari 1 hingga 9 nah nanti untuk para respondennya mengisi nilai dari 1 sampai 9 tersebut lalu nanti dalam matrixnya terlihat kombinasi gaya kepemimpinan dapat digambarkan jadi secara garis besarnya sudah terlihat dengan poin-poin yang sudah diisi oleh responden baik untuk kesimpulannya yang sudah saya jelaskan di atas dari 38 slide di atas bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan memimbing orang lain dalam mencapai tujuan bersama nah kepemimpinan membutuhkan sejumlah karakteristik yang esensial termasuk integritas kemampuan berkomunikasi kemampuan menginspirasi dan empati nah disini ada penelitian seperti Ohio State dan juga mincikan sadis nah ini telah membantu memahami kompleksitas kepemimpinan menyeruti pentingnya konteks dalam menentukan gaya kepemimpinan yang efektif dan selain itu leadership grid juga memvisualisasikan berbagai gaya kepemimpinan berdasarkan yang orientasi yang bertugas pada orientasi manusia nah ini menunjukkan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang sempurna nah pemimpin yang efektif harus mampu beradaptasi dengan situasi yang berbeda dan menggabungkan elemen-elemen dari berbagai gaya kepemimpinan sesuai kebutuhan nah kesimpulannya kepemimpinan yang efektif adalah kombinasi dari berbagai karakteristik dan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan konteks yang berubah baik demikian informasi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi teori kepemimpinan bagian 1 oleh saya kumidenanti kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkata dan dalam kalimat yang diucapkan atau dalam pengeditan yang kurang baik mohon dimaafkan dan diberikan nilai terbaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera saya izin tutup dan pamit